Let's learn about personal pronouns in Bahasa Indonesia. Kata ganti persona Indonesian pronouns can be classified into three. Kata ganti orang pertama or the first person It consists of tunggal or singular and jamak or plural. The members of this pronoun are saya, aku, kami, kita. The second classification is orang kedua or the second persons. For the tunggal or singular form, there are kamu, anda, engkau, kau. Kalian is the plural form or jamak. The third classification is orang ketiga or the third person. Which consists of dia, ia, and beliau for singular. And mereka for the plural form. How do we use saya and aku? They have the same meaning, but saya is more polite, respect ourself and others more. Meanwhile, aku is more casual. Use saya when we talk to someone older than us or our employer. Let's have a look at the example. Saya menjadi wakil sekolah dalam Olimpia de Matematica. Pak Agus, bisa saya berbicara dengan bapak? Mohon maaf, saya tidak setuju dengan perubahan jadwal ini. You can use aku when you talk to your friends or someone younger than you. Aku mau ke warung dulu ya, ikut tidak. Aku anak sulung di keluargaku. Aku ada waktu, makan di restoran yuk. Kemarin kami sudah mengadakan pertemuan dengan bapak direktur. Kita diminta untuk datang tepat waktu. Anda, kamu, engkau, kau. All the pronouns have the same meaning, you. But anda is more formal than the others. Berapa tahun anda bekerja di bidang ini? Maaf, apakah anda baik-baik saja? The word anda, although in the middle of a sentence, begins with a capital letter. Kamu is more casual. Kamu sudah makan belum? Kamu nanti tiba jam berapa? Engkau is usually used when we speak to God. Or when we want to use a more poetic word. Pay attention to the examples. Engkau adalah cahaya yang paling terang dalam hidupku. Aku dekat, engkau dekat. Buku ini boleh kau pinjam selama seminggu. Coba kau tanya hatimu sendiri. Barang ini kau jual dengan harga mahal. Kalian is the plural form of kamu. Apakah kalian sudah paham? Kalian dari mana saja? Kemarin aku lihat kalian. Dia, ia, beliau. Dia is the same as ia. But dia is more commonly used. Dia datang pukul sembilan. Dia adalah anak terakhir di keluarganya. Dia tidak bilang mau datang pukul berapa. Tampaknya, ia tidak tahu. Ia pergi ke sebuah tempat. Beliau is used when we want to give more respect to someone. Kemarin saya sudah menghadap beliau. Beliau adalah paman saya. Saya menganggap beliau seperti orang tua saya. Mereka is the plural form of dia. Mereka sedang mengerjakan ujian. Mereka sedang mengerjakan ujian. Kapan mereka datang? Mereka belum pernah ke Bali. Terima kasih sudah belajar dari video ini. Terima kasih sudah belajar dari video ini. Jangan lupa untuk follow us on Instagram. Bahasa Indonesia Class with Manda